Produk Madu Hutan dari Dusun Semangit, Desa Nangaleboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu kerap dipesan masyarakat dari luar Pulau Kalimantan, namun masarannya terkendala mahalnya ongkos kiri. Produk Madu Hutan yang diproduksi Asosiasi Periau Danau Sentarum atau APDS di Dusun Baturawan atau Semangit, Desa Nangaleboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuasulu, diminati oleh warga luar Pulau Kalimantan seperti Jawa dan Nusa Tenggara. Namun dalam pengirimannya terkendala mahalnya ongkos kiri. Penyeluh kehutanan Taman Nasional Danau Sentarum yang sekaligus pendamping APDS, Sahal Muads mengatakan, Untuk pengiriman produk Madu Hutan dari Dusun Semangit ke wilayah daratan Lanjak saja, memerlukan sekitar 20 liter BBM dengan harga Rp12.000 per liter. Sahal menjelaskan, dalam 1 kg Madu Curah bisa menghasilkan 2 botol produk Madu Olahan, sementara untuk harga per botolnya khusus di Dusun Semangit Rp110.000, sementara untuk harga kiluan, 1 kg Madu Curah di pasaran antara Rp130.000 hingga Rp150.000. Karena Semangit ini lokasinya berada di tengah Danau Sentarum ya, jadi kita memang untuk marketing agak terkendala ya, terkendala seperti ongkos kirim yang memang dari Semangit ke daratan yang terdekat itu untuk minyak speednya juga cukup tinggi ya, sehingga untuk jual satuan atau partai kecil itu agak kesulitan kita untuk mengirim ke customer-customer yang ada di luar Semangit atau di luar pulau, sehingga kita sementara untuk penjualan itu dalam partai besar atau melalui pameran-pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta. Dalam satu tahun terdapat satu kali masa panen madu hutan di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, dapat dikumpulkan sebanyak 12 sampai 25 ton madu. Madu dipanen dengan teknik panen lestari, sehingga populasi lebah hutan habitatnya dan lingkungan tetap terjaga. Dari Keputin Kapuasulu, Triantur, YTV mewartakan.